Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang Mitsuki yang akan menggunakan Sagemode saat melawan Urasiki Otsutsuki. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor kedua, penyerangan trio Otsutsuki. Seperti yang kita ketahui, dalam anime Boruto episode 62, kita akan mulai diperlihatkan tentang penyerangan trio Otsutsuki ke desa Konoha. Dan seperti yang kita ketahui, mereka datang ke desa Konoha dengan tujuan mencari Kyuubi yang ada di dalam tubuh Naruto. Sebab Kyuubi yang ada di dalam tubuh Naruto adalah jelmaan dari buah pohon suci yang telah dimakan oleh Kaguya di masa lalu. Dan anggota klan Otsutsuki mencarinya dikarenakan dengan memakan buah pohon suci tersebut, mereka akan selalu bertambah kuat dan awet muda. Hampir sama dengan manga ataupun The Movie-nya, kita masih akan diperlihatkan beberapa adegan yang sama. Namun, akan ada tambahan beberapa adegan yaitu seperti munculnya Urasiki membantu Momoshiki. Dan dalam adegan tersebut, Urasiki dikatakan akan membantu Momoshiki dengan bertarung melawan Mitsuki, Kazekage, dan Raikage. Dan di sini, Mitsuki akan menggunakan kekuatan dasyatnya untuk melawan trio Otsutsuki dalam episode tersebut. Dan kekuatan apakah yang dimaksud di sini? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di nomor pertama, Sagemode Mitsuki. Dalam anime Boruto episode 62 tersebut, ternyata kekuatan dasyat yang akan dikeluarkan Mitsuki di sini adalah Sagemode. Hal tersebut dibuktikan dalam edisi majalah Mingguan Sonenjam yang menjelaskan bahwa Mitsuki mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk demi Boruto. Yaitu di mana saat trio Otsutsuki datang mengacau di arena ujian Chunin, Mitsuki membantu anak-anak yang melarikan diri. Ia juga menuju ke arah Boruto untuk mencoba membantunya. Namun, kekuatan fisik Mitsuki sudah mencapai batas. Dia pun memutuskan untuk mengaktifkan Sagemode miliknya. Jadi, jika melihat dari bocoran anime Boruto episode 62 tadi, Mitsuki akan membantu Boruto melawan trio Otsutsuki. Namun, dikarenakan Mitsuki telah kehabisan tenaga, Mitsuki pun memutuskan untuk menggunakan Sagemodenya demi membantu Boruto. Dan di sini, musuh yang akan dihadapi oleh Mitsuki adalah salah satu anggota klan Otsutsuki yaitu Urasiki. Walaupun nantinya Mitsuki akhirnya akan dibantu oleh Kazekage dan Raikage dalam melawan Urasiki. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang Mitsuki yang akan menggunakan Sagemode dalam melawan Urasiki, Otsutsuki. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash yang berisikan tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati